coba lihat ini teman-teman oh lala coba tengok ini oh lala hmm nah nanti kalau buahnya sudah besar sudah masak gitu ya ini kalau buahnya sudah besar ya ini dia warnanya itu agak kekuning-kuningan agak merah-merah sikit gitu loh hai teman-teman semuanya apa kabar semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa amin hari ini masih di suasana lebaran ya jadi ku ucapkan lagi selamat lebaran untuk semua teman-teman dimanapun berada ya semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa nah ini disvis baru jam 6 sore ya kalau disusnya karena disini masih ada matahari ya ini masih terang ya padahal ini udah jam 6 sore tapi masih terang seperti ini ini cuaca berangin ya dingin sekali jadi terpaksa aku pakai kupluk dan pakai baju dingin biar tidak sakit gitu ya jadi seperti ini pemirsa ini aku duduk santai di taman rumah sambil menikmati segelas anggur merah ya biasa lah ya teman-teman ya hari ini aku agak sibuk gitu ya aku basi rumah nelfon temanku yang tinggal di Malaysia terus pergi belanja ke minimarket aku harus ke kiosk kemudian aku harus pergi ke kantor pos ini rencana aku mau masak roti tapi sudah tidak ada waktu lagi teman-teman tapi kayaknya aku masak nanti malam deh rotinya ya karena keluarga sangat suka makan roti jadi terpaksa aku buat bukan terpaksa sih ya aku senang kok buatnya daripada belikan mahal gitu ya kalau selagi kita masih bisa buat sesuatu tanpa mengeluarkan uang itu lebih menarik lebih ekonomis juga tentunya dan lebih hijen dan berkualitas nah ini tadi barusan aku kedinginan dan sekarang aku sekarang aku kepanasan ya jadi seperti itulah cuaca di daerah aku ini ya spesiality di daerah pergunungan gitu ya ini cuaca kalau di daerah pergunungan itu sangat ekstrim ya bisa berubah seketika gitu ya mungkin saat ini ada matahari gitu ya seketika itu bisa berubah angin kencang atau mendung gitu ya berkabut ya jadi seperti itulah cuaca di daerah aku ini sangat ekstrim ya so teman-teman kali ini aku mau memperlihatkan buah plum gitu ya di taman aku ini ada dua plum dua batang plum gitu ya ini angin masih kencang ya teman-teman ya ada matahari gitu ya asik banget ya indahnya dunia tapi masih berangin ya jadi teman-teman di video sebelumnya itu aku sering merekam dua pohon plum di rumah aku ini ya itu ada dua pohon plum yang berbeda tapi itu masih sejenis plum gitu ya yang satu itu benar-benar plum ya buahnya agak besar seperti ini ya inilah terus yang satu lagi namanya disebut orang sini itu damasin gitu ya tapi rasanya atau teksturnya itu tetap sama ya seperti buah plum cuman ukurannya aja yang beda ya kecil gitu ya kecil seperti ini ya dia manis banget gitu ya manis terus fresh ya jadi plum ini semenjak kita tinggal di sini ya dari tahun 2013 sampai sekarang ya jadi selama ini cuma 2 tahun yang lalu ya tahun 2018 itu buahnya banyak sekali gitu ya banyak banget gitu ya itu teman aku berapa orang datang ke sini buah plum itu ya untuk dimakan gitu aja ya terus pokoknya kita puas sekali ya waktu tahun 2018 itu ya itu buahnya bisa kita bikin selai gitu ya bisa kita bikin kue terus bisa juga kita bikin minuman keras ya kita bikin minuman keras itu minumannya bisa kita gunakan untuk bikin tiramisu juga gitu ya terus untuk tahun-tahun sebelumnya itu gak banyak sih sikit aja ya kadang untuk bikin kue atau untuk bikin selai aja gak cukup gitu ya jadi tahun ini mungkin karena pemanasan global gitu ya itu aku lihat bunganya banyak banget terus sekarang barusan aku lihat sama suami aku itu putitnya banyak banget gitu ya mudah-mudahan gak turun selju lagi ya kalau turun selju itu buah putitnya itu akan beku terus jatuh ya jadi busuk gitu ya jadi mudah-mudahan buahnya itu gak mudah-mudahan gak turun selju dan buahnya bisa lengket gitu ya putitnya bisa lengket dan kita bisa buat kue buat selai dan dimakan dan dikasih sama teman-teman dan bisa juga untuk bikin minuman gitu ya kalau ada teman yang datang bisa kita kasih minum sikit terus bisa juga kita kasih teman-teman sama teman-teman gitu ya karena tradisi di Swiss ini memang seperti itu ya orang-orang banyak mengkonsumsi minuman tapi masih terbatas kok ya mereka-mereka itu mengkonsumsi minuman karena itu apa namanya karena cuaca gitu ya tapi gak ya masih terkontrol sih ya jadi aku perlihatkan sekarang ya pohon pelum sama putitnya kita lihat ini dia pohon pelum yang di samping rumahku ya teman-teman aku kasih lihat putitnya ini kayaknya ini putitnya udah mulai banyak banget ini ya kelihatan kan teman-teman banyak banget cukup banyak ini teman-teman lihat ini ya ini disini nah banyak kan terus disini lagi coba lihat ini itu waktu tahun 2018 gitu ya saking banyaknya buahnya itu ya itu dahannya itu sampai patah-patah gitu lah patah-patah gitu tuh terus banyak berjatuhan juga gitu ya sayang banget gitu ya ini coba tengok ini ya temannya ini 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 nanti bulan Juli ini ya akhir-akhir bulan Juli kayaknya udah udah bisa kita petik ya jadi disini kita bisa manjat ya manjat sambil menikmati buah plum ini buahnya ini jenis plum ini sangat manis dan gurih gitu ya teman-teman pokoknya manis banget ya seperti ini yang punya tetangga aku pun banyak banget gitu ya ini dia punya tiga batang gak salah ini ya ini persis dekat apa namanya pagar rumah pagar batu rumah ku ya coba lihat ini ini juga loh banyak banget buahnya ini pucitnya ini coba lihat itu ini teman-teman ini ini udah banyak banget loh ini ini waktu tahun 2018 itu ya disini ini banyak sekali ya itu tetangga aku gak ngambil gitu ya dibiarkan aja ya karena ini dahannya ini pas jatuh di taman rumah jadi mereka itu biarkan untuk kita gitu ya jadi seperti itulah orang sini ya coba lihat ini teman-teman oh lala coba tengok ini oh lala hmm nah nanti kalau buahnya udah besar udah masak gitu ya ini kalau buahnya udah besar ya ini dia warnanya itu agak kekuning-kuningan agak merah-merah sikit gitu loh jadi ini ini yang satu ini damasin ya tadi yang satu yang satu lagi tadi yang pertama itu prun gitu ya jadi yang ini damasin ya rasanya tetap sama ya wow teman tengok ini banyak sekali ya oh lala lala dan ini juga damasin ya teman-teman ya itu ya ini damasin aku lihat tadi sama suamiku banyak juga putihnya ya seperti ini itu teman-teman banyak kali putihnya sayangnya enggak kelihatan karena ada matahari gitu ya banyak banget ya ula lah nah jadi ini batangnya tidak begitu besar gitu ya mudah kita panjat gitu ya ini waktu tahun 2018 gitu juga ya banyak banget buahnya sampai berjatuhan gitu kalau aku pulang kerja gitu sama suami ya kita berdua itu merangkak itu ngumpul buah-buah belum itu ya disini ya buah damasin itu disini ya banyak banget ya seperti itu teman-teman buahnya masih kecil ya ini putihnya ya ini 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 banyak banget ya teman-teman ya oke teman-teman semuanya sampai disini dulu ya video kita untuk kali ini lain kali kita sambung lagi dengan yang lebih asik dan menarik oke abiatu ciao ciao au revoir terima kasih banyak bye-bye bye 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 selamat menikmati